Intro Shalom Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat penting Teruntuk untuk teman-teman yang sedang menjalani hubungan Ataupun yang sedang berpacara Yaitu 5 tanda Dia sudah tidak sayang lagi Sama Sama kamu Kalau sudah tidak sayang Sudah tidak cinta Dia pacarmu Pacarmu sudah tidak sayang Ya putuslah Ngapain kamu menjalin hubungan Pacaran Dengan-dengan dia yang tidak sayang ke kamu Ngapain Jadi Mesti pekah Mesti tajam menilai Apakah dia ini masih sayang ke kamu Atau tidak Karena ada orang Betul-betul sudah tidak ada lagi hatinya Tapi masih menjalani hubungan itu Masih pacaran Masih pacaran Kenapa Karena Selidik dengan selidik Oh Dimanfaatin Kalau putus Kalau putus Sudah tidak dapat fasilitas Kalau putus Kalau putus Kalau putus tidak bisa pinjam lagi duitnya Kalau putus tidak bisa lagi pinjam kendaraannya Jadi tidak mau putus Padahal sudah tidak sayang Karena dia punya motivasi yang lain Karena dia punya motivasi yang lain Jadi Penting banget untuk Teman-teman bisa menilai Supaya Engkau jangan dirugikan Oke Berikut tanda dia sudah tidak sayang lagi sama kamu Yang pertama Sudah cuek Tidak perhatian Dia tahu Kamu sakit Tapi dia tidak tanya Gimana kabarmu Sudah baikkan apa belum Padahal dia tahu loh Dia tahu Dia sudah cuek Dia tidak peduli lagi Terhadap hubungan itu Sudah jarang komunikasi Dia tidak peduli Dia tidak tanya Sudah kenapa begini segala macam Terus kemudian Kalau ada masalah diantara kalian Dia cuekin masalah itu Dia tidak selesaikan Dia betul-betul sudah cuek Sudah tidak perhatian Nah ini tanda bahwa Dia sudah tidak sayang lagi Itu tanda yang pasti Tanda yang jelas Nah kalau kamu menemukan ini Dalam diri pasanganmu Tegas Itu yang pertama Yang kedua Dia Sekarang Sudah kasar Omongannya kasar Perbuatannya kasar Dan Meredahkan Kamunya Dulu Dia sangat Menghormatimu Sangat Memujimu Sekarang Aduh Kata-katanya itu Buat hati itu Tersayat-sayat Dia betul-betul Merendahkan Dan itu Jelas Kalau dia sudah tidak sayang lagi Sama kamu Kalau dia sayang Dia akan jaga kamu Bukan mengasarin Tapi menjaga Itu yang Kedua Yang ketiga Sering Membohongi kamu Sudah terlalu sering Dia bohongin kamu Sampai kamu Sudah tidak percaya lagi Omongannya dia Dia ini sudah Pembohong besar Sudah Tidak bisa dipercaya Omongannya Sudah tidak bisa dipegang Omongannya Ini tanda bahwa Dia sudah tidak sayang lagi Sama kamu Dan dia bangun Kebohongan Kebohongan Hal kecil saja Berbohong Gimana lagi hal besar Nah Saya beritahu Tidak ada hubungan yang berhasil Yang dibangun diatas Kebohongan Tidak ada Ya Itu yang ketiga Yang keempat Dia dekat Dengan yang lain Kalian pacaran Tapi dia dekat Dengan yang lain Kalian pacaran Tapi dia PDKT Sama yang lain Ini namanya selingkuh Selingkuh itu Tidak mesti dia punya Pasangan dulu Dengan yang lain Tidak Tapi Ketika hatinya Sudah mulai berpaling Itu sudah selingkuh Ini tanda bahwa Dia sudah tidak sayang lagi Sama kamu Sekalipun alasannya Tidak teman kok Dikenalin kok Segala macam Tapi kalau dia sudah mulai PDKT Itu selingkuh Itu yang keempat Yang terakhir Tanda dia sudah Tidak sayang lagi Sama kamu Yang terakhir adalah Kamu sekarang Bukanlah Prioritasnya Dia lebih memilih Hobinya Daripada Quality time Sama kamu Dia lebih memilih Nongkrong sama teman-temannya Daripada Quality time Sama kamu Dia lebih memilih Menghabiskan Waktunya Sia-sia Daripada Ketemu kamu Kamu bukan Prioritasnya Kamu dicuekin Dia tidak peduli Ke kamu Ini tanda Bahwa dia sudah Tidak sayang lagi Pesan saya Jadilah pribadi yang tegas Supaya kamu Jangan bong-bong waktu Supaya kamu Jangan dirugikan Dan supaya Kamu bertemu Orang yang tepat Yang terbaik untukmu Oke Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Jangan lupa